Teman-teman yang biasa pakai cara seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Halo Sobat Youtube, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video berikut ini saya akan membuat tutorial kepada kalian semua bagaimana cara memindahkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word yang benar. Oke teman-teman, namun bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, saya akan mencetukkan di sini, saya akan membuka program Microsoft Excel. Oke, di sini Microsoft Excel sudah terbuka dan saya akan membuka program Microsoft Word. Nah, biasa yang teman-teman pakai mungkin seperti ini, jadi langsung di-block, datanya langsung di-block. Dan kita copy, setelah itu masuk ke Microsoft Word dan klik kanan dan paste. Oke teman-teman, seperti ini kalau teman-teman yang biasa pakai cara seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Oke, di video ini saya akan memberikan cara yang tepat, yang benar bagi teman-teman. Silahkan teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Oke, saya akan membuka program Microsoft Word-nya ulang. Nah, di sini di pada program Microsoft Word, teman-teman pilih insert dan pilih tabel. Di sini, teman-teman pilih Excel transit. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman atur. Atur dulu. Oke, setelah itu, teman-teman masuk di program Microsoft Excel. Silahkan block data yang ingin digunakan. Di sini saya pakai seperti ini. Setelah itu, ctrl-c atau klik kanan dan copy. Setelah itu, minimize dan masuk di sini. Di sini, teman-teman klik kanan atau ctrl-v. Oke. Sudah seperti ini, teman-teman tinggal atur saja. Karena datanya landscape, makanya saya akan atur dulu. Kita atur lagi margin-nya. Kita pilih big layout. Margin. Custom margin. Di sini kita ubah menjadi ukuran yang panjang. Kita pilih yang ini. Setelah itu, kita ubah ukurannya menjadi 33 cm. Di sini kita ubah lagi menjadi 1 cm. Oke, di sini kita pilih landscape. Oke, kalau seperti ini, kalian klik di dalam layar ini. Setelah itu, kalian tinggal perbesar. Seperti ini. Setelah itu, kalian tinggal atur-atur. Kalian tinggal atur-atur saja kolomnya yang belum merapi. Kalian tinggal merapikan. Seperti ini. Kalian juga bisa merapikan. Setelah itu, blok. Dan tinggal pilih yang tengah. Di sini juga seperti itu. Kalian tinggal merapikan saja kolomnya. Kalau belum merapi. Oke, teman-teman. Kira-kira seperti ini. Tinggal kalian klik bagian luar. Jadinya seperti ini. Oke, teman-teman. Sekian video dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan like, 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 subscribe, Terima kasih.